Halo guys, kembali lagi di channel ini, kali ini kita akan membahas seputar film, bukan film, sorry, kita akan membahas profil dari pemeran film, salah satu pemeran film Army of Tips, yaitu Nathalie Joan Emano, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dan mari kita mulai. Jadi, Nathalie ini adalah seorang aktris dan model Inggris kelahiran 2 Maret tahun 1989. Nathalie memulai karir aktinya dengan tampil di teater pada akhir tahun 1990-an, di memperoleh dalam berbagai produksi West End seperti musikal The Lion King. Pada tahun 2006, ia memulai karir layarnya dengan membintangi sebagai Sasa Valentine dalam sinetron Holy Oaks. Setelah itu, ia muncul di berbagai serial televisi Inggris hingga penampilan film debutnya di 28K. Nathalie mendapatkan pengakuan internasional atas perannya sebagai misandai dalam serial fantasy HBO Games of Thrones tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Melanjutkan karirnya dengan peran pendukung dalam Maze Runner The Scorch Trials tahun 2015, dan sequelnya Maze Runner The Dead Cure tahun 2018, dan dalam film Fast and Furious Police 7 tahun 2015, The Fast of the Furious tahun 2017, dan M9 tahun 2021. Nathalie lahir pada tanggal 2 Maret tahun 1989 di South End on Sea, sebuah kota resort tepi laut di Essex, Inggris. Nathalie adalah anak kedua dari ibu setengah Dominika dan setengah Inggris, dan ayah dari setengah Saint-Misien dan setengah keturunan Inggris. Nathalie ingat bahwa ibunya pertama kali memperhatikan hasrat dan keinginannya untuk menjadi seorang aktris, selama Nathalie hadir di sekolah St. Hilda yang independen, sekarang sudah ditutup, dan kemudian sekolah tata bahasa Westcliffe High School for Girls. Dalam sebuah wawancara dengan New York Daily News, dia baru komentar, ketika saya berusia 3 tahun, saya selalu membuat ramai, ibu saya putuskan mungkin saya harus menyalurkannya dengan benar. Jadi dia mulai di kelas acting, menyanyi dan benar. Pada usia 10 tahun, ia memerankan yang menyalah dalam produksi musikal The Lion King di West End. Pada tahun 2006, ia memulai debut The Flip, televisinya sebagai sasa valentine dalam sinetron Holly Oaks. Nathalie muncul di acara itu sampai tahun 2010, lalu cerita karakternya termasuk Christo Tucci dan kecanduan heroine. Pada Januari tahun 2012, Nathalie mempresentasikan webseks BBC3 Watch The Harm menyelidiki kebiasaan sekesual online anak-anak berusia 16 sampai dengan 24 tahun di Inggris. Kemudian di tahun yang sama, ia membuat debut filmnya di film thriller 28K. Tahun berikutnya, dia berperan sebagai Musandai dengan jari menerjemah Daniel Targaryen dalam serial drama fantasy HBO Games of Thrones. Dalam sebuah wawancara dengan Jimmy Kimmel, dia mengkonfirmasi bahwa dia menerima berita tentang memenangkan peran ketika dia bekerja di toko pakaian sebagai asisten toko. Pada tahun 2015, Nathalie promosikan menjadi anggota pemeran reguler di acara itu. Musandai adalah salah satu karakter yang menonjol yang merupakan wanita kulit berwarna dalam pertunjukan. Dan adegan kematian yang terjadi saat dia di rantai tidak populer di kalangan penggemar disebut sebagai contoh, kulukas dan membangkitkan citra perbudakan. Nathalie kemudian memberi raw the guardian reaksi atas kematian Missandei begitu besar karena dia adalah satu-satunya. Saya pikir banyak orang yang merasa orang lain atau kehilangan haknya telah terhubung dengannya atau merasa diwakili olehnya, terutama wanita kulit berwarna. Ketika dia meninggal dan seperti yang dia lakukan, itu sangat menyakitkan bagi orang-orang karena mereka seperti itu. Tunggu tidak? Begitulah cara mereka melakukan satu-satunya wanita kulit berwarna. Juga pada tahun 2015, dia berwarna sebagai peretas komputer MC dalam film aksi Furious 7. Dan harian dalam pertualangan fiksi ilmiah Maze Runner, The Discard Client. Untuk mantan, Nathalie memerankan penghargaan screen nation untuk pengampilan wanita terbaik dalam film. Dia memerankan harian sekali lagi dalam film Maze Runner, The Dead Cure pada tahun 2018. Pada tahun 2017, Nathalie mengatakan bahwa dia belajar seni kehalusan, bermain bersandai, dan bahwa saat dia mengerjakan panggung suara dan dengan layar hijau saat bermain Ramsey. Peran itu mengembangkan penggunaan imajinasi saat berakting. Dia mengulangi perannya sebagai Ramsey di The Fight of the Furious pada tahun 2017. Dia memainkan Ramsey lagi di F9 yang akan dirilis pada tahun 2020. Tetapi dituntai hingga Juni 2021 karena pandemi COVID-19. Emmanual memerankan Maya, seorang penulis pidato politik dalam serial televisi komedi romantis For Weddings and Funeral For Hulu, dan merupakan pengisi suara di dalam serial The Dark Crystal Age of Resistance Netflix. Keduanya dirilis pada tahun 2019. Pada Juli 2020, Emmanual menjadi lawan main Kevin Hart dan John Travolta dalam serial komedi aksi asli Quibi Die Hard. Terima kasih telah menonton!